Halo teman-teman Tears for Christ, di bulan baru ini saya Kezia Jawa ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bersama dengan semangat dan hati yang baru belajar serta merenungkan sebuah tulisan dari Bapak Pendeta Johan Newton Kristal yang berjudul Evil Strategy. Pencuri dan perampok tidak bermaksud baik. Mereka ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka mengejar keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Strategi utama iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mencuri kebahagiaan, keyakinan, kepercayaan diri kita dengan membuat kita ragu. Iblis merusak dan mengaburkan harga diri kita dengan membuat kita merasa ditolak dan tidak berharga kecuali kalau kita memiliki kesuksesan. Iblis membuat kita percaya bahwa tanpa kesuksesan materi, hidup kita tidak ada artinya. Iblis membuat kita percaya bahwa harga diri seseorang dinilai dari kesuksesan yang diraihnya. Orang-orang yang tidak meraih kesuksesan maupun kekayaan materi dipandang sebagai para pecundang yang tidak berguna. Hal yang paling menakutkan bukan pembunuhan jasmani, melainkan justru pembunuhan atau pembinasaan jiwa. Yaitu ketika kita merasa tidak berguna, tidak berharga, atau bahkan tidak pantas hidup. Iblis ingin melenyapkan semangat hidup kita dengan membuat kita merasa tidak berharga dan tidak pantas hidup. Bisikan seperti kamu pecundang, kamu tidak berguna, kamu seorang yang gagal. Cukup untuk membunuh semangat hidup kita. Suara yang bertujuan membunuh semangat hidup kita bisa terkesan sangat meyakinkan. Namun Yesus menegaskan, seperti yang ada tertulis dalam Yohana 10 ayat ke-27, Tins penting bagi kita untuk mendengarkan suara sang gembala. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia adalah gembala baik yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan dan mendengarkan suaranya agar kita tidak disesatkan oleh strategi iblis yang ingin memusnahkan kita. Salah satu strategi iblis adalah membuat kita merasa ditolak. Adapun sang gembala menerima kita dengan kasih dan berkorban untuk kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.